Kami beberapa waktu yang lalu menerima berita postingan dari saudara kami di Kairu di Mesir Menyampaikan sebuah kisah yang sangat indah Jadi ada satu keluarga Keluarga ini keluarga berada Kemudian ini kisah nyata Ayahnya meninggal Tersisa kemudian istri dan satu anak Melarisi harta yang cukup banyak Tiba-tiba kemudian datang empamannya Mengatakan biar saya kelola harta ini Sehingga nanti hasilnya bisa menghidupi anak dan keluarga ini Maka dengan penuh kepercayaan diserahkan hartanya Diundang notaris untuk menyaksikan Dicatat skala legal dokumennya didokumentasikan Begitu diserahkan rupanya hartanya kemudian dibawa lari oleh pamannya sampai ke Amerika Digunakan sebagai modal Sukses bisnisnya Kaya dia Punya perusahaan yang kemudian berkembang cabangnya dimana-mana Sampai kaya dan menikah kemudian dengan gadis Amerika Ini kisah nyata Lahir anak-anaknya Sampai ia kemudian pulang ke tempat asalnya Bahkan membuka cabang dari perusahaannya Yang paling miris Ibu dan anak tadi Anak yang berkembang di hatim ini Kemudian tergadaikan hartanya oleh pamannya Nyata kisah ini Tiba-tiba ingin melamar pekerjaan di tempat pekerjaan pamannya Datang ke rumahnya sampai diusir oleh pamannya Kamu jangan ada disini Pergi dari sini Baik Apa yang terjadi? Setelah kemudian dia siapkan tempat tinggal yang cukup mewah Ia akan bawa keluarganya dari Amerika Istrinya dan anak-anaknya Kemudian datang ke tempat ia kemudian disitu Telah bangunkan satu rumah yang sangat indah 15 tahun berlalu dari peristiwa diambilnya harta itu Telah berkembang selama 15 tahun Begitu tiba masanya kemudian Jadi rumahnya Sangat mewah Dengan perusahaan aset yang sangat luar biasa banyaknya Tiba-tiba Tibalah waktu kemudian keluarga besar di Amerika Untuk datang ke tempat ia disitu Saat datang Disiapkan waktu menjemput Berangkat kemudian ke bandara Apa yang terjadi? Tiba di bandara dengan selamat Disambut dengan senyuman-senyuman yang paling indah Dijalan kemudian disewakan mobil yang sangat luar biasa mahalnya Untuk menjemput Di perjalanan Ternyata Sedang menuju pada takdir yang lainnya Terjadilah kecelakaan yang besar pada saat itu Wafat seluruh keluarga ini Si Paman tadi Dengan istri Amerika Dengan seluruh anak-anaknya Wafat seluruhnya Anda tahu ketika wafat seluruhnya ini Tersesalah kemudian persoalan yang paling besar Kepada siapa harta Kemudian si Paman ini Atau si orang ini diwariskan Ternyata tercatat dalam catatan dokumentasi notarisnya Ahli waris Paman itu setelah diteliti seluruhnya Tidak ada Kecuali hanya satu si yatim itu Anak yatim Yang tadi hartanya dibawa oleh si Paman Untuk menjadi modal Ternyata ketika dilihat silsilah ahli warisnya Cuman persis si anak yatim ini satu-satunya Ahli waris dari Paman tadi Perhatikan Bagaimana kemudian Allah mengatur Harta si anak ini Selama 15 tahun dikelola oleh Paman Walaupun dia terasa sakit Kurang menyenangkan perlakuan dan sebagainya Tapi perhatikan cara Allah Untuk mengembalikan seluruh harta-harta yang menjadi miliknya Saya sering katakan kepada Anda Dunia Anda teratur Harta Anda mencari dengan cara yang halau selalu selapkan rizkinya Tidak akan tertukar Cuman putri yang tertukar sampai jadi sinetron Ya